Selamat sore pemirsa, inilah Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Alumni sejumlah perguruan tinggi menggelar deklarasi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 1 Joko Widodo dan juga Maruf Amin sore ini. Lalu bagaimana suasana terkini dari aksi deklarasi tersebut? Kita akan bergabung dengan rekan Gema Tanjung dari lokasi Gema. Bisa Anda gambarkan bagaimana suasana dan persiapan dari aksi deklarasi lalu apa saja acara yang akan diselenggarakan pada aksi tersebut dan suasana kemacetan di sana? Silahkan. Ya ibu dia saat ini akan dilaksanakan aksi deklarasi yang diinisiasi oleh Gerakan Alumni Universitas Indonesia. Nanti acara akan dimulai pada setelah sore hingga pukul 16 sore. Acara juga akan dimulai nantinya dengan latihan paduan suara yang dipimpin oleh ADMS. Nanti paduan suara akan menyanyikan lagu lagu nasional untuk memulai acara deklarasi. Acara diadakan di Plaza Tenggara Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan. Ini acara setelah lagi akan dimulai dan bisa dilihat di sekitar saya antusiasi para peserta bisa dilihatnya didominasi oleh kaos-kaos kuning. Warna ini memang memang memakwakilkan warna dari Universitas Indonesia sebagaimana jaket kuning yang mereka selalu banggakan. Dan ini tidak hanya dihadiri oleh para alumni UI saja. Sebelumnya juga dihadiri oleh sekitar 15 perguruan tinggi seperti UGM, ITS, ITB, dan juga ITB, dan lain-lain. Dan juga dihadiri oleh 25 komunitas serta organisasi dan relawan lainnya. Dan ini para peserta juga...